Ketika orang dengar nama Anda, apa yang muncul di benak mereka? Apa yang mendefinisikan diri Anda di mata orang? Yang mendefinisikan kita adalah tingkah laku kita. Your attitude defines you. Perilaku kita, perbuatan kita yang mendefinisikan siapa kita. Acts speak louder than words, tindakan bicara lebih keras daripada perkataan kita, karena orang akan lihat perbuatan kita. Nama baik, sebagai apa kita dikenal? Adalah buah dari hidup kita, perilaku kita, perbuatan-perbuatan kita. Dari semua itu akan terbetuk sebuah julukan biasanya. Contoh, si murah hati, si baik hati, atau orang bilang si tukang utang, atau si pembalas. Atau orang juga akan mengenal kita sebagai orang yang pegang janji, orang yang tepat waktu, orang yang jujur. Orang akan mengenal kita, memberi sebutan kepada setiap kita, sesuai dengan perbuatan atau sikap kita. Bagaimana kita memperlakukan orang. Contoh, ada orang yang kalau teman-temannya sebut dia, lalu mereka bilang gini, ah dia sih pasti terlambat. Kenapa? Karena temannya itu selalu gak pernah tepat waktu. Atau, begitu orang ini muncul, teman-teman langsung bilang gini, ah dia lagi, dia lagi, pasti nawarin asuransi. Kenapa? Karena setiap kali dia muncul, selalu nawarin asuransi. Kita akan dikenal oleh orang-orang di sekeliling kita, sesuai dengan perilaku kita dan tingkah laku kita. Your attitude divines you. Amsal 22 ayat 1 berkata, Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik tidaklah terbentuk instan. Begitu orang kenal kita, kita langsung punya nama baik. Tidak demikian. Nama baik itu dibentuk oleh waktu, teruji. Orang-orang akan melihat apakah kita adalah orang yang baik. Nama baik bukan sesuatu yang mudah diperoleh, perlu bayar harga, butuh perjuangan. Justru yang bikin mahal itu adalah nama baik. Sebuah brand menjadi terkenal karena kualitasnya, karena terpercaya. Dan untuk mempunyai sebuah brand yang dikenal, brand yang dipercaya, sebuah nama baik tidaklah mudah. Butuh pembuktian bertahun-tahun, butuh upaya, pengorbanan, dan waktu yang tidak sedikit. Bahkan tidak mudah untuk membangun sebuah branding, orang butuh keluar uang begitu banyak. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Karena dengan adanya nama baik, apa yang kita bangun itu bisa kita wariskan buat anak cucuk kita. Untuk memperoleh sebuah nama baik, kita juga harus membuktikannya lewat hidup kita. Amsal 20 ayat 11 berkata gini, Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Apakah bersih dan jujur kelakuannya. Dari kecil dikatakan firman Tuhan, anak-anak itu sudah bisa dikenal dari perbuatannya. Berarti perbuatan kita akan mendefinisikan siapa kita. Apakah kita pemalas, apakah kita tukang ngutang, tukang tipu. Bahkan ada istilah perempuan jalang mengerikan. Saya ambil kata-kata ini dari apa yang beredar di masyarakat. Bagaimana orang bisa mendefinisikan seseorang sebagai pemalas, tukang ngutang, tukang tipu dan lain sebagainya. Karena perbuatan mereka, karena cara hidup mereka. Kalau kita ingin dikenal dengan hal-hal yang baik, Kalau kita ingin punya nama baik, Kita harus memastikan bahwa semua itu adalah buah dari hidup kita. Kita nggak bisa marah ketika orang sebut kita dengan hal yang negatif. Justru kita harus introspeksi apakah hidup kita membuahkan yang baik. Karena nama baik dibangun bertahun-tahun, merupakan pembuktian diri dari perbuatan kita sendiri. Kalau kita kerja malas-malasan, kita tukang nipu orang, tidak salah orang menjuluki kita demikian. Tapi ada orang-orang yang dijuluki disebut si murah hati. Karena dia senang memberi. Waktu orang yang saya kenal cukup dekat ini dipanggil Tuhan, banyak yang menangisi kepergiannya. Kenapa? Karena dia dikenal baik, dikenal murah hati, suka memberi. Dan di mata teman-temannya, dia adalah orang yang sangat baik. Satu kali nanti, kita juga nggak ada lagi di dunia ini. Dengan apa kita mau dikenal? Sebagai apa kita ingin dikenal? Anda akan dikenal sebagai apa? Tergantung dari tingkah laku Anda. Seperti seorang anak dikenali dari perbuatannya, demikianlah perbuatan kita. Akan mendefinisikan siapa kita. Kalau kita nggak mau dipandang rendah sama orang, Jangan berlaku rendah. Satu Timotius 4 ayat 12 berkata, Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Banyak orang nggak suka dipandang rendah. Banyak orang yang nggak suka direndahkan. Tapi mereka nggak ngerti bahwa orang akan menilai kita dari outcome, dari perilaku, dari perbuatan kita. Orang akan mengenal kita dari perbuatan kita. Kalau kita nggak mau dipandang rendah, jangan berkelakuan rendah. Jangan aji mumpung, jangan suka nipu orang, jangan suka mencuri, jangan malas, jangan hitung-hitungan, jangan pelit. Taukah Anda bahwa perbuatan kita yang baik mempermuliakan Bapak di sorga? Matus 5 dan 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Mungkin kita nggak suka dihakimi orang, mungkin kita nggak suka dinilai orang. Tapi Firman Tuhan berkata, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nggak ada orang yang bisa bilang gini, gue baik tapi nggak kelihatan, gue kalau berbuat baik tuh nggak ada yang tahu. Nggak, perbuatan kita yang baik harus nampak. Di depan orang kita harus baik. Karena perbuatan baik kita yang memuliakan Bapak yang di sorga, ya justru kenapa banyak anak Tuhan jadi batu sandungan? Karena iman dan perbuatannya nggak sejalan. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama tangan pengharapan. Terima kasih telah menonton!